Intro Hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kembali lagi bareng Iris Di episode kali ini Iris mau cerita tentang beberapa vlog yang udah tayang ya Kayak vlog yang waktu Iris merantau ke Solo untuk sekolah pasca sarjana terus juga waktu Iris keliling-keliling kampus Universitas 11 Maret jadi teman-teman kenapa Iris bisa sampai ke sini gitu ya ini by the way Iris ada di Taman Baca Surakarta aku lupa ya tadi depannya lebih lengkapnya apa nanti kita cek ke depan dan ini Iris ada di taman yang posisinya paling atas nah di belakang Iris ada icon-icon robot-robot nah boleh teman-teman komen di bawah robot apa aja tuh di belakang Iris nah jadi teman-teman alhamdulillah wa syukurillah Iris diberikan rezeki dari Allah SWT berupa beasiswa yang beasiswa ini adalah program dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkom Info alhamdulillah Iris menjadi salah satu awardee atau penerima beasiswa tersebut untuk jurusan Ilmu Komunikasi Pasca Sarjana di Kampus Universitas Negeri 11 Parut atau UNS gitu teman-teman jadi akhirnya karena rezeki tersebut Iris pun berangkatlah dari Bandung menuju kota Surakarta ini gitu teman-teman ceritanya jadi insya Allah selama kurang lebih 2 tahun ke depan Iris akan explore kota Solo ya teman-teman silahkan tulis di bawah mau harus explore kemana lagi karena Iris belum banyak jalan-jalan sebetulnya baru ke tempat yang dekat-dekat kosan aja karena taman taman cerdas ini termasuk yang dekat dari kampus kampus UNS dekat juga dari kosan dan Iris cuma jalan kaki sambil ya jalan-jalan sedikit lah olahraga sehat ya teman-teman pagi-pagi dan sejuk sih udaranya kalau pagi teman-teman ya tapi kalau udah menjelang siang aduh nasya Allah panasnya luar biasa gitu kan bikin malas keluar ya gitu deh teman-teman pokoknya ini Iris mau coba jalan-jalan lagi keliling-keliling ke taman cerdas dan tamannya asik sih ya buat anak-anak apalagi soalnya banyak kayak icon-icon anak-anak kayak disana tadi Iris sempet liat ada patung-patung dinosaurus terus juga ada teman-teman bermainnya banyak ya gitulah teman-teman cerita dari Iris sekilas dan Iris bersyukur banget bisa mendapatkan kesempatan ini terima kasih untuk pemerintah khususnya yang diwakili oleh Kementerian Kominfo ya atas program ini dan nanti Iris akan kembali lagi insya Allah nge-vlog ya teman-teman karena sebentar lagi akan ada agenda kayak pelantikan gitu dari Kementerian Kominfo kepada seluruh perwakilan sih sebetulnya ya perwakilan penerima beasiswa yang tempatnya nanti insya Allah di Yogyakarta jadi nanti sepertinya Iris dan pemerintah beasiswa di UNS ini akan melakukan perjalanan dari Solo ke Yogyakarta untuk menyebuti program bersama Kominfo Minfo gitu teman-teman oke terima kasih sudah selalu nonton dan dukung channel ini jangan lupa subscribe ya thank you selamat menikmati selamat menikmati six and a half hours later selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati